Halo guys selamat datang kembali di channel Rifan Akbar 67 dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime overload season 2 guys video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya jadi yang belum nonton video pembahasan overload yang sebelumnya kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu seperti biasa yang mau gue bahas dalam video ini adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime overload season 2 tentunya dengan sumber like novel volume 4 guys buat yang belum tahu channel ini tuh kalau bahas anime itu per episode ya guys kadang satu episode kadang lebih dari satu episode jadi dibahas satu-satu supaya kalian bisa tahu apa aja perbedaan antara anime dan like novelnya dalam video ini yang mau gue bahas adalah episode 2 dan episode 3 Oke sebelum kita mulai gua mau ngingetin ke kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru jadi yang pertama gua mau ngejelasin tentang ras lizardmen singkatnya ras ini dapat bergerak dengan mudah di tanah yang basah jadi kalau bertarung di tanah yang basah lizardmen itu lebih diuntungkan senjata lizardmen ini senjatanya tuh kebanyakan senjata kuno guys biasanya terbuat dari tulang cakar hewan buas kayu dan lain-lain alasan mereka cuma pakai itu karena di tempat mereka yang merupakan tanah basah nggak ada yang namanya biji logam ataupun or ketua para lizardmen dipilih berdasarkan yang terkuat guys jadi setiap tahun diadain pertarungan untuk nentuin pemimpin selanjutnya ras lizardmen disini membagi tugas-tugas mereka guys seperti memburu makanan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain nah lizardmen punya aturan nggak boleh pergi dari wilayah yang udah ditentuin kalau ada orang yang pergi jauh atau jadi penjelajah maka orang itu bakal dikasih tanda di dada mereka kalian bisa lihat dadanya Zarius di dadanya ada sebuah tanda nah orang yang punya tanda itu artinya nggak boleh tinggal lagi di desa makanya Zarius ini nggak tinggal di desa tapi agak jauh dari desa Zarius ini masih dihormati guys seperti yang gua bilang kalau lizardmen biasanya pakai senjata kuno tapi Zarius ini pakai item magic yang lumayan kuat yang disebut Frostpain Frostpain ini adalah salah satu dari empat harta agung punyanya ras lizardmen makanya sampai saat ini Zarius masih dihormati karena kekuatannya sekarang kita bahas kakaknya Zarius yaitu Sasuryu Sasuryu ini adalah ketua dari lizardmen lebih tepatnya adalah ketua dari suku Green Cloud dia tuh kuat guys dia menangin kompetisi pertarungan dua kali dan jadi pemimpin bahkan saking kuatnya tahun tahun ini tuh dia langsung dipilih jadi pemimpin tanpa harus ngadain kompetisi pertarungan nah Sasuryu ini juga punya senjata baja yang punya sihir untuk meningkatin ketajaman dan mencegahnya dari berkarat untuk suku-suku ras lizardmen sendiri udah dijelasin di anime guys tepatnya di adegan ini Oh ya di adegan ini juga kalau di novel kepala pendeta suku Green Cloud benar-benar khawatir dengan kejadian cuaca dan munculnya andet dari awan hitam kepala pendeta ngejelasin kalau ada dua mantra yang bisa dipakai untuk memanipulasi cuaca yang pertama kontrol weather nah ini di anime tuh nggak dijelasin jadi kontrol weather ini adalah sihir tingkat 6 guys sihir ini adalah sihir yang paling dianggap sebagai legenda karena itu dianggap sih legenda jadinya dia nggak yakin kalau ada orang yang bisa pakai sihir itu satu lagi ada kontrol cloud sihir ini udah dijelasin di anime jadi itu sihir tingkat 4 yang cuma bisa dipakai sama magic caster tingkat tinggi dari sini para lizardmen langsung murung karena ngelawan magic caster yang punya sihir tingkat 3 aja udah susah apalagi ngelawan orang yang bisa sihir tingkat 4 bahkan pemimpin lizardmen bisa di kalahkan dengan sangat amat mudah oleh orang orang yang punya sihir tingkat 4 di adegan ini Zarius bertemu dengan Zen beru jadi Zen beru ini sama kayak Zarius yaitu seorang penjelajah di dada Zen beru juga ada tanda yang menandakan kalau dia adalah seorang penjelajah nah Zen beru ini pernah bertarung ngelawan pemilik Frostpan sebelumnya yaitu pemimpin suku sub-edge setelah Zen beru kalah dia pun jadi penjelajah untuk menambah kekuatannya Zen beru nyuruh Zarius untuk pakai kekuatan yang luar biasa dari Frostpan sebenarnya kekuatan luar biasa Frostpan ini cuma bisa dipakai 3 kali dalam sehari nah Zarius berhasil ngalahin pemimpin sub-edge karena pemimpin sub-edge sebelumnya udah ngeluarin 3 kali kekuatan dari Frostpan jadinya Zarius bisa menang Zarius bisa aja tewas kalau pemimpin sub-edge masih bisa pakai kekuatan yang luar biasa dari Frostpan kekuatan yang luar biasa dari Frostpan ini disebut dengan Ice Bars di adegan ini Zen beru ngeluarin kemampuan natural steel weapon jadi kemampuan itu adalah kemampuan dari Mong pukulan dari Mong sebenarnya kalau udah sampai level tinggi bisa ngancurin material sekelas adamantium tapi pukulan dari Zen beru ini masih belum sampai pada level itu terus ada juga kemampuan steel skin yang dipakai oleh Zen beru kemampuannya tuh sama kayak natural steel weapon dengan kemampuan-kemampuannya itu jadi bukti kalau Zen beru udah sangat menguasai kemampuan dari Mong oh iya Lizardman kan punya 4 harta agung salah satunya itu Frostpan nah selain Frostpan kalau di novel ada lagi yang udah dikonfirmasi kalian bisa lihat adegan ini kalian bisa lihat disana ada tong besar nah itu adalah salah satu dari 4 harta agung milik Lizardman pemiliknya adalah Zen beru sebenarnya Wain itu bagi Lizardman adalah sesuatu yang sangat mewah dan sangat mahal tapi dengan adanya tong besar itu mereka bisa nikmatin yang namanya Wain karena tong itu menyediain Wain yang gak pernah habis selain tong besar dan Frostpan ada juga White Dragon Bone kalian bisa lihat adegan ini dia adalah kepala suku Razor Tail jadi armornya itu adalah salah satu dari 4 harta agung milik Lizardman armornya terbuat dari tulang naga yang ditambah dengan sihir kutukan jadi kalau ada yang pakai armor itu maka pertahanannya tuh bakal sangat kuat banget tapi yang bisa pakai armor itu cuma orang yang punya kecerdasan tinggi guys jadi semakin cerdas orang tersebut maka semakin keras lah armornya dan kalau ada orang yang kecerdasannya itu kurang maka otaknya akan rusak ketika dia pakai armor itu oh iya kalau di novel dijelasin berapa jumlah orang yang ikut peperangan guys kalian bisa lihat jumlahnya di video sebelum perang dimulai Cactus tuh mikir kalau pertarungan bakal jadi pembantaian sepihak artinya Cactus bakal ngambil mayat-mayat di Zardman untuk diberikan kepada Nazarick ada tiga perintah Ainz untuk Cactus yang pertama Cactus dan bawahannya dilarang terjun langsung ke lapangan artinya Cactus cuma bisa pakai pasukan yang udah disiapin sama Ainz yang kedua Elder Ridge yang ditugasin sebagai komando jangan langsung dikeluarin dan harus dijadiin cadangan yang dipakai di saat terakhir perintah yang ketiga Cactus harus melaksanakan misi berdasarkan penilaiannya sendiri perang pun akhirnya dimulai oh iya guys para Lizardman kalau di novel tuh dikasih minuman obat yang bikin dia mabuk dan berhalusinasi jadi mereka seolah-olah ngeliat leluhur mereka ikut bertarung di samping mereka karena hal inilah semangat bertarung dari para Lizardman meningkat drastis di sisi lain Cactus gak nyangka kalau para Lizardman bisa ngalahin banyak pasukan Undead dari jumlah pasukan harusnya pasukan Undead bisa menang karena jauh lebih banyak daripada pasukan Lizardman tapi kenyataannya pasukan Undead malah kewalahan di adegan ini agak beda dengan novelnya guys kalau di novel di belakang Iguva harusnya ada 2 monster yang sangat amat besar yang namanya itu Blood Meat Hulk monster itu adalah Undead tingkat rendah tapi punya kekuatan yang besar dan bisa nyembuhin dirinya sendiri Iguva nyuruh monster-monster itu untuk membunuh para Lizardman kalian bisa lihat bentuknya di video di adegan ini kalian bisa lihat Rororo monster Hydra yang jadi peliharaan dari Zarius Rororo ini rela ngelakuin apapun demi Zarius jadi Rororo ini adalah monster Hydra yang cacat guys monster Hydra harusnya tuh punya kepala 8 tapi Rororo cuma punya 4 kepala sejak kecil dia tuh udah dibuang sama keluarganya dan dia sangat kesepian tapi akhirnya dia bertemu dengan Zarius berkat Zarius inilah Rororo lepas dari rasa kesepiannya makanya sekarang itu Rororo sangat rela berkorban demi membantu Zarius di adegan ini pas Iguva manggil 4 ande tingkat 4 kalau di anime seolah-olah 4 ande itu lemah banget guys padahal di novel Zenberu aja kesusahan ngelawan 4 ande itu di anime juga si keras ini seolah-olah lemah banget gak banyak peran dalam peperangan tapi kalau di novel peran keras ini sangat penting untuk ngebantu Zenberu ngalahin 4 ande tingkat tinggi jadi si keras bisa ngeluarin monster tingkat 3 bentuknya tuh kayak kepiting kalian bisa lihat bentuk jelasnya di video atau lebih jelasnya kalian bisa lihat manganya karena di manga juga ada guys cuma di anime aja yang gak ada nah si keras ini benar-benar jadi support buat Zenberu sama Zarius dia terus-terusan nyembuhin 2 orang itu ketika lagi terluka parah setelah Zenberu dan monster kepitingnya berhasil ngalahin 4 ande yang sangat kuat akhirnya keras kelelahan tapi sebelum dia tumbang dia nyembuhin Zarius terlebih dahulu dengan kekuatan terakhirnya entah kenapa di anime itu dipercepat padahal 4 ande yang seharusnya itu kuat di anime itu malah jadi keliatan lemah banget dan si keras juga kalau di novelnya tuh berjuang mati-matian ngebantuin Zenberu sama Zarius tapi di anime keliatannya tuh dia lemah banget dan gak banyak berperan dalam peperangan padahal Zenberu sendiri sampai kagum sama semangat dan kekuatan dari si keras sampai-sampai dia cemburu sama Zarius yang udah berhasil dapetin istri yang sangat luar biasa hebatnya oke guys kayaknya cukup untuk pembahasan anime overload season 2 kali ini terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk subscribe like dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian yang suka anime overload sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati